Halo guys, apakah kalian pernah mendengar tentang Trunyan? Yap, Trunyan adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Kitamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia Trunyan terletak di dekat Danau Batur Desa ini terkenal akan kekentalan tradisinya dan sangat menjaga tradisi mereka Yang paling terkenal adalah tradisi pemakamannya yang tak biasa Sehingga banyak wiseltawan asing maupun lokal yang penasaran akan tradisi pemakaman ini Untuk itu jangan kemana-mana, kita langsung saja ke videonya, let's go! Tradisi Pemakaman Desa Trunyan memiliki tradisi pemakaman yang berbeda dari pemakaman yang lain Biasanya mayat atau orang yang sudah meninggal dikubur di liang lahan dan ditimbun dengan tanah Namun tradisi pemakaman di desa Trunyan ini tidak biasa Masyarakat Trunyan mempunyai tradisi pemakaman Dimana jenazah dimakamkan di atas batu besar yang memiliki cekungan tujuh buah Ada desa Trunyan mengatur tata cara menguburkan mayat bagi warganya Di desa ini ada tiga kuburan atau semah yang diperuntukkan bagi tiga jenis kematian yang berbeda Apabila salah seorang warga Trunyan meninggal secara wajar Mayatnya akan ditutupi kain putih, diupacarai, kemudian diletakkan tanpa dikubur di bawah pohon besar bernama Tarumunyan Di sebuah lokasi bernama Sema Wayah Namun apabila penyebab kematiannya tidak wajar Seperti kecelakaan, bunuh diri atau dibunuh orang Mayatnya akan diletakkan di lokasi yang bernama Sema Bantas Sedangkan untuk mengubur bayi dan anak-anak kecil Atau warga yang sudah dewasa tetapi belum menikah Akan diletakkan di Sema Muda atau rumah Miarte Yasa Sedikit penjelasan mengapa mayat yang diletakkan dengan rapi di Sema atau kuburan itu tidak menimbulkan bau Padahal secara alamiah tetapi terjadi pengurian atas mayat-mayat tersebut Itu disebabkan oleh pohon yang berada di pemakaman tersebut Pohon tersebut bernama Tarumunyan Yang bisa mengeluarkan bau haram dan mampu menetralisir bau mayat Pohon Tarumunyan ini hanya tumbuh di daerah ini Jadilah Tarumunyan yang kemudian lebih dikenal sebagai Terunyan Yang diakini sebagai asal-usul nama desa tersebut Oke guys, itulah sedikit tentang penjelasan desa Terunyan Dan tradisi pemakamannya yang tak biasa Dan untuk kalian yang ingin berkunjung ke sana Jangan lupa untuk menghormati dan menjaga tradisi di desa Terunyan tersebut Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye